Halo pemeriksaan, kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Pemeriksa bakal calon wali kota Jambi, Haji Maulana, menghadiri undangan Hau Hajah Rohada Binti Bakhtiar di Diva Catherine, rumah gediaman Bang Radit. Acara hal tersebut turut dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, ketua masjid, ketua RT, anak-anak dari Pantai Asuha dan warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Haji Maulana memberikan ceramah yang mengangkat nilai-nilai keagamaan dan kebaikan. Salah satu pesan utama yang disampaikan adalah mengenai kelanjutan amal di akhirat setelah meninggal dunia. Beliau menekankan bahwa ada tiga hal yang dapat terus memberi manfaat setelah kita tiada. Pertama, surah kucariah. Amal berkelanjutan seperti pembangunan masjid atau sekolah yang terus memberi manfaat kepada masyarakat. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan dan bermanfaat bagi orang lain. Ketiga, anak yang soleh dan doa aja. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua setelah mereka wafat. Selain itu, Maulana juga mengingatkan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Sejalan dengan ajaran agama yang menghargai para orang tua dalam kehidupan. Dan kita panjatkan, diterima Allah SWT dan kubur dari almarhum-almarhumah, orang tua, cohebun baik. Insya Allah laksana taman-taman sorga yang dimakan sehari setelah sholat masih kurang atas jasa-jasa mereka, para pendahulu kita. Dan hari ini juga, Mas Radit mengundang kita semua membacakan surat yasin, tahril, dan doa. Ini juga bentuk pengabdiannya, sekaligus juga berbuat sebaikan atas nama almarhum-almarhumah, bersedekah, memberikan jariah, dan lain-lain baik. Oleh karena itu, pada malam yang baik ini, kami mengaturkan terima kasih sekali lagi. Dan kepada Mas Radit, agar terus berbuat baik atas nama orang tua. Karena ini adalah bentuk pengabdian tertinggi kita, membalas jasa-jasa kebaikan orang tua kita, yang tidak akan pernah terbalas. Maulana juga menyampaikan rasa bangkanya kepada Radit atas inisiatif baiknya dalam menyelenggarakan acara haul, dan memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua, dan sebagai wujud kebaikan terhadap sesama. Beberi saya diberikan informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali diberikan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orinabar, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!